Intro Menteri Ketenaga Kerjaan Yassir Li bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Ada pun pertemuan dilakukan guna membahas UMP 2025 Menteri Ketenaga Kerjaan Yassir Li bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Pertemuan dilakukan untuk melaporkan pertumbangan terkait Kementerian Ketenaga Kerjaan kepada Prabowo Yang baru kembali ke tanah air usaha melakukan lawatan ke beberapa negara Salah satu yang dibahas dalam pertemuan keduanya adalah keputusan UMP 2025 Meski begitu ia belum bisa memberikan kepastian soal regulasi baru yang akan dikeluarkan Kementerian Ketenaga Kerjaan Termasuk soal formulasi perhitungan UMP 2025 karena ada beberapa pertimbangan Ada pun pertimbangan yang ia masuk adalah memperhatikan kondisi ekonomi Indonesia Di mana tetap menjamin kesejahteraan buruh tetapi tidak merugikan para pelaku usaha Ia juga menegaskan aturan UMP 2025 termasuk ketentuan seperti formulasi perhitungan dan lain-lain Akan dikeluarkan akhir bulan ini atau paling lambat awal Desember Saya menyampaikan salah satunya itu adalah terkait dengan progres kita dalam penyusunan UMP Dan kemudian kami mendengarkan arahan dari beliau Hasilnya belum bisa saya umumkan Jadi kami masih harus merumuskan Karena banyak pertimbangan yang kemudian kita harus perhatikan Ya tentulah kita UMP ini kan filosofisnya adalah kita harus bisa menyeimbangkan Bagaimana kita meningkatkan penghasilan dari buruh dengan tetap memperhatikan daya saing besar Jadi kami masih punya waktu sebenarnya Karena memang kalau kita mengacu ke tanggal yang di PP kan memang sudah lewat ya Jadi tadi saya sampaikan ini kondisinya kan memang berbeda ya dengan adanya putusan tingkah Tunggu aja saya punya target akhir bulan ini Kemudian ya paling lambat awal bulan depannya Semoga akhir bulan ini peraturan menterinya bisa keluar Sekedang informasi berdasarkan pasal 29 peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 Tentang pengumpahan UMP harus tetapkan dengan keputusan gubernur Dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan Tapi tahun ini kondisinya berbeda Subeman adanya keputusan MPAT terkait uji materi Undang-Undang Cipta Kerja Di Jakarta, Salam Rahmat, Rizky Lianto, Tim Diputan IT Action Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.